kembali lagi kita di Gitu Gila Sepatu tapi kali ini gue gak mau mereview sepatu tapi gue mau mereview tempat sepatu atau box sepatu kalau box kayak box karton biasa kayaknya gak asik tapi buat lo pecinta sneaker pasti lo suka juga naro sepatu lo supaya bersih supaya gak rusak salah satunya adalah taro di box tapi lo masih bisa melihat dengan jelas gue teki banget ini dikasih juga sama Yeezy sneaker box ya ini ini dia gampang banget jadi lo tinggal buka tinggal lo buka ini tuh tinggal lo buka tinggal di giniin langsung magnetnya nempel nah ini ya lo ambil ya kan ini yang pertama dan ini gue suka banget kenapa kuat juga bukan bukan gue coba untuk buka yang halus gila juga gue angkat juga gak berat kita tinggal lap doang luarnya karena kan kadang-kadang ini pake tangan juga suka ada ininya kan ada bekasnya tapi tinggal lap doang ya ini yang pertama terus yang kedua enak di dalamnya kebenaran ada AJ12 Flu punya gue ya ini simpel juga menarik juga dan gak ngerepotin juga karena ini tinggal digeser dari samping sama sih kalo kita punya laci kayak gitu nih jadi tinggal digeser tuh tinggal dikeluarin sepatunya digeser masuk jadi kalo misalnya lo numpuk bisa kayak gini kan gue buat sepatu nih kayak gini satu buka tinggal di set udah luarinnya gampang oke si gue jadi pendek banget ya jadi buat lo kalo misalnya lo punya sepatu lo koleksi sama sepatu dan lo pengen nyimpan sepatu lo dan lo merasa bahwa sepatu itu adalah bagian dari art bahkan gue tau di ruangan tengah jadi gue liat juga kayaknya hah gak bosen-bosen gitu kayaknya lo mendingan order aja di at Yeezy understore sneaker box oke jadi lo tinggal di situ aja ya oke thank you banget nah sekarang kebeneran di Gitu ini gue mau ngobrol sama temen gue seorang sneakerhead punya komunitas juga namanya NSS North Sneaker Squad ya nah ini asik nih gila Jordan ya gila semuanya pokoknya orang ngejo gila itu ini sepatu gua selalu di Gitu ini gue selalu pengen ngobrol juga kenapa lu pakai sepatu ini terus kenapa lu suka atau lu belinya gimana apakah lu maling kebetonan korupsi, sayang ini sepatu, gue suka karena 1. it's OG 2. ada historicalnya Michael Jordan 2 kali main game tetak base corner tuh pake sepatu ini oke sepatu juga siluetnya bagus, karena dia ada semen salah satu iconic shoes-nya untuk Nike ikonik warnanya buat Nike yang nonton tiba-tiba pemain bola, eh orang bola kan 3 roh bukan semen padang, bukan indah memang ini sepatu gue suka karena putih gue suka sepatu clean dan ini lo beli? gulis seller? gulis seller, harganya 4.7 wah, iya kan? apalagi kan ini 2016, ini 2011 tapi dia ada jamennya di belakang ooooh dan dia punya ini, bahannya beda sama ini iya 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 kayak nggak gitu bagus dan itu belakangnya logo jamen nah ini nih, Gi gue kasih tau nih, kalau sepatu Jordannya belakangnya Nike Air sama belakangnya jamen itu udah beda nah itu itu udah beda, kalau Nike Air dan kagiannya pun juga beda beda, beda, beda kita panggil itu OG iya OG itu berarti dia tuh bener-bener sepatu salah satu sepatu yang bisa dibilang emang modelnya seperti itu dipakai sama Jordan kita panggil itu OG jadi sekalian juga nih jadi kayak gue, teman gue yang nonton tau juga nih perbedaan antara OG sama yang retro kalau yang retro tuh jamen jamen beda kalau yang dikejar-kejar orang beda lagi beda nah sekarang gue ngobrolin juga nih mau fokus sama lo dan lo punya komunitas North Sneaker Squad itu apa sih? North Sneaker Squad itu adalah salah satu grup yang gue bilang lagi fokus dalam dunia sneaker head culture Indonesia orang selalu berpikiran kok North gitu terlalu mensegmentasi lo pesannya lo kayak anak utara gitu kan itu salah gue justru kecewa sama orang utara iya makanya gue taruh nama North kenapa? karena orang utara ketika pakai barang men mereka tuh terlalu branded minded iya iya kalau misalnya pakai Gucci Gucci semua putong semua gitu brand tuh banyak streetwear sneakers ades juga gila-gila juga gitu iya kenapa lo mesti pakai brand yang sebegitunya terus-terusan gitu loh karena gue pernah terperangkap di dunia itu iya jadi gue bosen and then gue balik lagi ke diri gue yang asli iya gue harus karena orang tua gue kayak dulu ngece-ngece gitu lu kenapa pakai baju kayak anak preman lu gini 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 kesalahnya hip hop for sure iya that's why kayak gue kayak begini gitu loh iya itulah yang bikin gue tuh pengen bikin North Sneaker Squad itu biar orang-orang utara untuk berani padahal nanti akan ada WSS iya bakal ada ISS jadi pelan-pelan kita arahnya kesana tapi sekarang kita fokus dulu di no oke sip sukses nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan pasti kita akan ketemu lagi oke gitu gila sepatu gila lu men hahaha oh iya buat lu semua yang punya produk apa aja yang ada hubungannya sama sneakers pengen dipromoin silahkan lu bisa hubungi gue di augi.fantilus.gmail.com bakal masuk di playlist gue di segmen gue yang gitu gila sepatu gitu gila sepatu gila lu lu gila lu lu gila selamat menikmati